selamat menikmati sebelumnya kita telah membahas tentang animal atau hewan kemudian juga setelah itu kita membahas bagian-bagian daripada hewan atau part of body seperti hewan, rooster atau ayam kemudian cow, sapi kemudian ada goat, kambing kemudian ada sheep, domba kemudian ada horse kuda dan lain sebagainya nah hari ini anak-anak kita akan belajar all about animals life on the farm atau hewan, ternak silahkan buka buku bahasa inggrisnya halaman 100 silahkan kita lihat gambar yang ada di halaman tersebut nah anak-anak bapak akan contohkan terlebih dahulu ya yang pertama a cow eats grass artinya sapi memakan rumput yang kedua a cow gives milk and meat sapi menghasilkan susu dan daging selanjutnya a sheep eats grass and live domba memakan rumput dan daunan kemudian a sheep gives wool and meat domba menghasilkan benang wool dan daging kemudian a hen eats grass ayam memakan biji-bijian a hen gives egg and meat ayam menghasilkan telur dan daging nah anak-anak demikianlah beberapa hewan ternak hewan ternak tersebut memakan makanan berasal dari tumbuhan kemudian menghasilkan ada yang menghasilkan susu kemudian ada yang menghasilkan daging nah selanjutnya anak-anak di halaman 101 silahkan nanti kalian anak-anak memilih nomor 1 itu apa nomor 3 itu apa nomor 2 itu apa nanti ditulis di gambar misalkan yang sapi itu nomor 1 nanti ditulis nomor 1 nah nomor 1 itu eat its grass and carries you on its back nah ini hewan apa misalkan hewan lombak nanti ditulis nomor 1 di hewan lombak bapak artikan terlebih dahulu yang nomor 1 nomor 1 eat its grass and carries you on its back hewan ini memakan rumput dan menunggang di punggungnya dan kalian bisa menunggang di punggungnya nomor 1 kemudian yang nomor 2 eat its grass and wax you in the morning hewan ini memakan biji-bijian dan biasanya membangunkan di pagi hari nah hewan apa itu nomor 3 eat its grass and leaves and gives wool hewan ini memakan rumput kemudian terdaunan dan menghasilkan benang wool nomor 4 eat its carrots and gives meat hewan ini memakan wortel dan menghasilkan daging nomor 5 eat its grass and gives egg hewan ini memakan biji-bijian dan menghasilkan telur nomor 6 eat its grass and gives milk and meat hewan ini memakan rumput dan menghasilkan susu dan daging nah hewan apakah itu nanti kalian tinggal pindahkan angkanya di gambar kemudian setelah itu kalian kirim ke WA bapak ya tugasnya nanti boleh dipoto atau ditulis saja angkanya misalkan sapi nomor 1 misalnya seperti itu baiklah anak-anak silahkan kalian pelajari pembelajaran hari ini kemudian dikerjakan tugasnya baiklah anak-anak kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini bertemu lagi minggu depan see you next week wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati